Allah berfirman Allah tidak akan pernah mengadap sebuah kaum dan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka kunci pertama Allah tidak akan pernah mengadap sebuah kaum Allah tidak akan pernah menyengsarakan sebuah kaum Allah tidak akan pernah menyengsarakan kita kapan? Antafihim ya Muhammad selama engkau berada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad ini janji Allah Antafihim ya Rasulullah selama Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kita selama itu pula Allah tidak akan pernah menyengsarakan kita maka dari itu kalau masih ada di antara kita yang hidupnya sengsara hidupnya susah berarti kurang menghadirkan Nabi Muhammad SAW yang hidupnya masih sengsara hidupnya masih susah Nabi Muhammad tidak ada di dalam kehidupannya Nabi Muhammad tidak ada di dalam hatinya bahkan Nabi Muhammad tidak ada di dalam lintasan pikirannya kalau dalam lintasan pikiran kita saja Nabi Muhammad tidak terlintas bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan syafaatnya Rasulullah SAW Jika di dalam pikiran kita saja tidak terlintas tentang Nabi Muhammad man huwa Muhammad kita tidak kenal siapa Nabi Muhammad kita tidak tahu siapa sosok baginda Rasul Nabi Muhammad kita tidak tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad bahkan kita tidak pernah bersalahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kemudian di hari kiamat kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad salam yang kita berharap salam yang kita ucapkan salam yang kita ucapkan salam yang kita ucapkan Sampai kepada baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W Dan dijawab langsung oleh baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W